Kasus seorang pengendara mobil tewas dikeroyok masa di Cakung, Jakarta Timur terus bergulir. Hingga kini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka yang menganiaya korban. Belakangan terungkap identitas korban bernama Wianto Halim. Dikutip dari Tribunews.com, Wianto Halim merupakan seorang kakek berusia 89 tahun. Anak korban bernama Brina menceritakan sosok ayahnya saat gelaran konferensi pers di rumah duka Grand Haven Pluid, Jakarta Utara. Ia menyebut ayahnya dikenal sebagai pengusaha yang terbilang sukses di Jakarta. Wianto Halim juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan suka berbagi. Sementara itu, pengacara Wianto Halim, Freddy Yeh Pati, menyebut korban pergi tanpa sepengetahuan keluarga. Pasalnya korban biasanya ditemani sopir pribadinya. Namun pada hari kejadian, korban pergi seorang diri. Freddy juga menjelaskan Wianto Halim tidak memiliki masalah kesehatan. Ia hanya mengalami masalah pendengaran, namun selalu menggunakan alat bantu dengar. Sementara itu, polisi telah menetapkan 5 tersangka atas pengeroyokan tersebut. Kelima tersangka tersebut berinisial TB, JI, RYN, MA, dan MJ. TB berperan sebagai penendang mobil dan tubuh korban menggunakan kaki kanan. Kemudian, JI merupakan provokator pengeroyokan itu karena motornya diserempet korban. Lalu, RYN berperan menendang mobil dengan kaki kanan, menarik paksa korban hingga keluar mobil dan memukul kepala korban. Setelah itu, MA berperan menginjak kaca mobil korban hingga pecah. Kemudian, MJ berperan menendang mobil serta korban. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman di atas 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!